Tahukah kalian, dasyatnya karoma Habib Umar bin Hafiz yang di luar akal. Dikisahkan, ketika seorang aktivis senior yang berasal dari Yaman sedang sakit. Sedangkan Habib Umar bin Hafiz pada saat itu menjalani ibadah umrah. Aktivis ini sakit parah dan akhirnya dibawa ke Jordan untuk operasi. Namun operasinya gagal, ia pun wafat. Sudah dipakaikan kejut jantung berkali-kali namun dia tak lagi bernafas dan jantungnya pun berhenti. Ia pun didorong ke kamar mayat, teman yang menemaninya menangis sambil melihat aktivis itu didorong ke kamar mayat dengan kedua telapak kaki agak tersingkap. Maka kemudian dia menelpon Habib Umar di medan umrah, dibaitulah, menyampaikan belasungkawa dan kabar duka kematian sang aktivis.